Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun, dia segera merasakan gelombang pusing Itu sama saja dengan kekurangan oksigen Penglihatannya mulai kabur dan dimana-mana berputar Tubuhnya mulai bergoyang dan dia hampir jatuh Kedua wanita Demon Fox masih dalam keadaan sok Tetapi setelah menyaksikan situasi Suke Wanita rubah putih bergegas ke arahnya dan mengangkatnya Sun Wukong, apa yang terjadi padamu? Aku juga tidak tahu Suke linglung dan pusing mulai menjadi semakin intens Dengan panik, dia bertanya pada sistem Sistem, ada apa dengan tubuhku? Cepat aktifkan fungsi generasi? Ding! Karena tuan rumah menggunakan pedang terbang yang meraih roh Empat kali sehari, kekuatan jiwa sedang dikonsumsi Dan kamu melemah sebesar 10% Apa-apaan? Suke tercengang Dia perlu mengkonsumsi 10 pil langit kosong untuk menebus 10% penurunan kekuatan jiwanya Itu setara dengan 100 poin-poin sulit Dia kemudian dengan jelas melihat deskripsi skill yang diberikan oleh sistem Sialan! Aku akan pingsan! Mata Suke berputar dan langsung jatuh ke dada gadis rubah putih Kali ini, kepalanya diposisikan dengan sempurna dan jatuh ke payudaranya Dia segera merasakan kepalanya yang empuk dan dikelilingi oleh daging yang halus dan lembut Selain itu, aroma samar dan ringan memasuki hidungnya Suke memutuskan untuk terus bertingkah seolah dia pingsan dan tetap di sana Dia segera menutup matanya rapat-rapat dan berbaring di tubuh wanita rubah putih Saat dia memarahi dirinya sendiri tanpa henti di kepalanya Jika dia menggunakan lightning haste atau dark willow limbo Dia pasti akan membiarkan satu atau dua dari mereka melarikan diri Tapi sekarang, dengan imbalan 100 poin kekuatan jiwa Dia berhasil membunuh seluruh kelompok pembunuh dan juga harus mempelajari keterampilan peringkat langit Dia tidak kehilangan apapun Juga, setelah pertempuran itu, bahkan jika dia mengurangi 100 poin-poin sulit Dia masih harus mendapatkan 100 poin tambahan untuk poin sulit Berpikir sampai titik ini, Suke melepaskan ketegangan di tubuhnya sekali lagi Dia tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seringai dan terus memeluk dalam sensasi hangat dan lembut Sun! Sun Wukong! Bangun! Ada apa denganmu? Wanita rubah putih itu memerah Merasakan napas hangat Suke di dadanya, tubuhnya menjadi sedikit lembut Tapi dia tidak bisa begitu saja mendorong Suke, karena takut dia menderita luka parah Gadis rubah merah berjalan tepat waktu, melirik Suke dan berteriak ketakutan Kakak, lihatlah dengan cepat Monyet bodoh ini tersenyum, dia hanya bertingkah seperti dia pingsan untuk mengambil keuntungan darimu Apa? Wanita rubah putih menjadi terkejut dan mendorong Suke ke samping Suke tanpa malu-malu mengeluarkan, ayah! Dia berpegangan pada dinding batu dan, bangun! Sambil menyipitkan matanya yang kabur, dia bertanya, apa yang terjadi padaku? Gadis rubah merah menatap Suke, dan melambaikan tinjunya yang kecil Monyet bodoh, monyet bau Jangan berpikir bahwa kamu dapat mengambil keuntungan dari kami hanya karena kamu menyelamatkan kami Dia berseru, monyet bodoh Kamu terus bermimpi jika kamu ingin menikahi saudara perempuanku Namun, Suke sudah mengikuti di belakang wanita rubah putih dan meninggalkan gua Jika dia mendengar kata-kata rubah merah kecil, dia akan mengatakan padanya dengan sinis, kamu sangat pintar Di luar gua, sebuah lapangan luas muncul di depan mata mereka Itu disertai oleh banyak manusia iblis Semuanya tampak aneh Beberapa dari mereka memiliki sepasang sayap raksasa Beberapa adalah manusia di bagian atas mereka dan kuda untuk tubuh bagian bawah mereka Beberapa dari mereka bahkan memiliki tanduk di kepala mereka milik hewan yang berbeda Orang-orang ini bekerja di ladang dan memanfaatkan keterampilan mereka untuk memanen tanaman Di kejauhan, ada rumah-rumah kecil yang tak terhitung jumlahnya dan banyak dari mereka memiliki asap yang berasal dari cerobong asap dapur mereka Pemandangan alam yang indah ini secara praktis akan memisahkan orang yang melihat dari kenyataan Suku yang indah Suke tersentak kaget White Fox Lady masih marah dan mengabaikan kata-kata Suke Namun, pada saat ini, seorang wanita muda dengan tanduk domba di kepalanya dan berpakaian biasa bergegas Dan dengan cemas berkata Ratuku, sesuatu yang buruk telah terjadi di rumah penyulingan Pil Wanita rubah putih mengerutkan alisnya yang halus dengan tiba-tiba Ada apa? Niu Dali masih belum mahir dalam pemurnian Pil Xiaoyu merasa bahwa dia tidak cukup baik untuk menjadi seorang alkemis Namun, tidak ada orang lain di suku kita yang berspesialisasi dalam pemurnian Pil Xiaoyu sangat marah setelah mereka membuat Pil gagal senilai dua tungku Dia kemudian berkata dia menyerah dan mengunci diri di rumahnya dan menolak untuk keluar Wanita dengan sepasang tanduk domba menceritakan dengan panik Setelah mendengar kata-kata ini, rubah putih menghela nafas dan menggelengkan kepalanya Gadis konyol itu, dia pasti merasa bersalah Bagaimanapun, ibadah kesengsaraan guntur dimulai dalam dua hari Itu normal baginya untuk menjadi stres Biarkan saya berbicara dengannya Ayo pergi dan temukan dia Menyelesaikan kalimatnya, dia menarik tangan Suke dan bergegas menuju salah satu rumah yang jauh Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan sebuah rumah kecil Pintu masuknya sangat bersih dan dindingnya digosok putih Namun, ada banyak wortel merah yang tergantung di atapnya Suke terkejut Apa gunanya menggantung begitu banyak wortel seperti itu? Astaga, betapa menyeramkannya penampilannya Buk, buk, pada saat ini, wanita bertanduk domba berjalan menuju pintu kayu Mengetuk ringan dan berteriak, Xiaoyu Cepat buka, saya telah menemukan murid alkemis baru untuk membantu anda Dia pasti lebih baik daripada New Dali Hanya ada keheningan di rumah itu Namun, mereka bisa merasakan bahwa memang ada seseorang di dalam Jelas bahwa orang itu tidak ingin menjawab Xiaoyu, percayalah, aku tidak berbohong Bisakah kamu membuka pintunya? Wanita bertanduk domba itu terus mengetuk dan membujuk dengan sabar Suke memperhatikan dan menggelengkan kepalanya dengan kuat Dia mundur beberapa langkah, bergerak di samping wanita rubah putih dan bertanya dengan lembut Siapa Xiaoyu ini? Ada apa dengan amarahnya? Wanita rubah putih menatap Suke dengan tiba-tiba sebelum menggelengkan kepalanya Dia menghela nafas dengan keras Xiaoyu terlalu terjebak dalam proses pemurnian pil Bahaya dalam melintasi kesengsaraan kali ini sangat tinggi bagiku Karena aku akan memanggil kekuatan 6 kesengsaraan guntur surgawi Jadi, aku telah mengandalkan pil yang cukup untuk mengobati luka yang pasti akanku pertahankan Xiaoyu takut aku tidak akan memiliki pil yang diperlukan tepat waktu dan gagal dalam usahaku di kesengsaraan Itulah sebabnya Itu masalah kecil, biarkan aku memperbaikinya Ayo pergi ke rumah pemurnian pil Suke menyelesaikan kata-katanya dan hendak pergi Wanita rubah putih menggenggam erat jubah Suke dan mengerutkan kening Berhentilah bercanda dan segera pikirkan cara untuk mengeluarkan Xiaoyu Jika tidak, aku akan menyelesaikan apapun yang terjadi di gua bersamamu sekarang Oh, aku harus memberitahumu bahwa aku adalah pria yang tak kenal takut Tidak ada gunanya mengancamku Baiklah, baiklah Berhenti menatapku seperti itu Aku hanya perlu membujuk seseorang kan? Tidak masalah Tapi kamu harus memberitahuku dulu apakah Xiaoyu itu laki-laki atau perempuan? Dan juga umurnya Dengan cara ini, aku bisa menyelesaikan masalah dengan mudah Petik 2 titik 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 petik 2 Wanita rubah putih santai dan menjawab Leluhur Xiaoyu adalah dari ras kelinci gyo Generasi selanjutnya dari ras ini semuanya adalah perempuan Namun, Xiaoyu masih sangat muda dan temperamennya seperti itu Anak kecil Meskipun begitu, dia memiliki bakat dalam memurnikan pil Berhenti mengetuk pintu Biarkan Sun Wukong mencoba Dia bilang dia bisa mengeluarkan Xiaoyu dengan mudah Wanita rubah putih jelas berpikir bahwa Suke hanya membual Merasa sedikit kesal, dia berteriak agar wanita bertanduk domba itu kembali Biarkan dia mencoba Jika dia gagal, saya akan melunasi hutang saya dengan dia Wanita rubah putih menatap Suke dengan marah Gagal Lelucon apa yang kamu buat? Aku adalah petapa agung, Sun Wukong Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa aku selesaikan? Bukankah tugas ini hanya tentang membujuk kelinci keluar dari rumahnya? Terlalu mudah? Suke menjawab, mengeluarkan antarmuka sistem dan memasuki toko sistem Sistem, beri aku Gukin yang berkualitas baik dan murah Desir, sinar cahaya melintas melewati matanya dan Gukin yang tak terhitung jumlahnya muncul Suke memindai dan membeli caret tilekin termurah Dia hanya menghabiskan 10 poin tindakan sulit dan meraihnya dari udara tipis Jangan bilang kamu akan bernyanyi lagi Setelah menyadari situasinya, White Fox mengingat Suke menyanyikan sebuah lagu berjudul Raja telah memanggilku untuk mencari pegunungan Wanita rubah ekor sembilan dan Yuner bingung Berdasarkan melodi instrumen yang memikat, terbukti bahwa liriknya seharusnya menyentuh dan indah Mengapa monyet terkutuk ini mulai menyanyikan lirik bodoh seperti ini untuk merusak lagu? Suke mengabaikannya dan terus bernyanyi Suaranya mulai mengambil nada yang lebih cerah dan lebih bahagia Suaranya bergetar dalam vibrato, jelas tenggelam dalam musiknya Wanita rubah putih melipat tangannya dan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam Sun Wukong, kamu sudah selesai Xiao Yu akan keluar dan menggigitmu Pokoknya kamu dilarang untuk membalas ketika dia melakukannya? Cekak! Tiba-tiba, pintu kayu rumah Xiao Yu terbuka dengan suara berderit Wanita rubah putih dan Yuner tampaknya telah mengharapkan ini dan menatap Suke dengan simpatik saat mereka menoleh ke arah pintu Seorang gadis kelinci kecil berdiri di ambang pintu Dia memiliki sepasang telinga kecil yang berdiri tegak di kepalanya Tiba-tiba, dia menghilang menjadi sinar cahaya putih dan menembak ke arah Suke Suke berhenti memainkan kin pada saat ini saat dia memegang instrumen dengan kedua tangan dan tersenyum polos Dia tidak sedikit bingung Monyet bodoh ini pasti akan digigit oleh Xiao Yu Rubah putih dan Yuner berpikir dalam hati sambil bersimpati padanya Namun, apa yang mereka lihat pada saat berikutnya membuat mereka terdiam Xiao Yu berlari keluar dari rumahnya dan membanting keras kepelukan Suke Namun, dia tidak menggigitnya seperti yang diharapkan semua orang Sebaliknya, air mata mengalir di matanya saat dia bergumam Kakak monyet, kamu bernyanyi dengan sangat baik Bisakah kamu bernyanyi untukku sekali lagi? Nyanyianmu membuatku memikirkan ibuku Tentu, Suke menepuk kepala kelinci kecil ini yang tampak berusia sekitar 8 atau 9 tahun saat dia tersenyum hangat padanya Segera setelah itu, dia meletakkan tangannya di atas Qin sekali lagi dan mulai bermain Xiao Yu mencengkeram erat jubahnya saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahnya dan menutup matanya Dia sepertinya merasa seolah-olah dia kembali kepelukan ibunya sekali lagi Sebenarnya, efek ini bukanlah hasil dari nyanyian Suke Itu karena Qin yang dia beli Setelah dia memperoleh kemampuan One Star Musician, note yang dia mainkan memiliki efek khusus Ditambah fakta bahwa dia menyanyikan lagu itu dalam melodi yang terdengar seperti lagu anak-anak Itu menyebabkan Xiao Yu memikirkan masa kecilnya White Fox dan Yuner tercengang Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka Mereka belum pernah melihat sisi Xiao Yu ini Dia begitu lembut dan lembut sekarang Dia selalu sangat manja dan menuntut Selalu bersikeras untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Meskipun dia sering memurnikan pil untuk seluruh balapan Dia akan selalu menjadi sangat marah setiap kali dia gagal membuat batch Siapapun yang mengganggunya saat dia dalam kondisi itu akan digigit parah olehnya Namun, dia tampaknya telah terpesona oleh Suke hanya dengan sebuah lagu sederhana Tak lama, dia dibawa ke ruangan sederhana dan sederhana oleh Yuner Menurut Yuner, semua kamar di sini terlihat sama dan tidak ada kamar khusus Tidak apa-apa, Yuner Aku bukan orang yang terlalu mementingkan kesenangannya sendiri Dulu ketika aku berkeliaran di seluruh dunia Aku selalu menggunakan bumi sebagai tempat tidurku dan langit untuk selimutku Aku akan makan angin dan minum embun Sekarang saya memiliki kamar yang nyaman Saya sudah sangat puas Suke berbicara Hmm, itu bagus kalau begitu Ingatlah untuk tidak berlarian Kami memiliki aturan khusus di suku ini Beristirahatlah Aku akan datang dan menemukanmu ketika Xiaoyu bangun dan kami dapat membantunya memperbaiki pil Tidak masalah Serahkan padaku Suke memukul dadanya saat dia mengantar Yuner keluar dari ruangan Gedebuk Begitu pintu tertutup, dia menyulap sistem dan memasuki toko sistem Dia kemudian membeli sofa merah besar Tempat tidur sutra emas bersama dengan selimut bulu angsa Dan meletakkannya di sekitar ruangan Dia kemudian melompat ke tempat tidurnya yang empuk dan dengan santai menelusuri toko sistem untuk barang-barang terkait alkemis Lagipula, dia memiliki kesengsaraan sendiri untuk dilewati dalam waktu dua hari juga Dia memutuskan untuk memanfaatkan proses pemurnian pil ini untuk membuat beberapa pil untuk dirinya sendiri Buku Kemampuan Alkemis Bintang 2 Setelah membeli dan mengaktifkan, itu akan menyebabkan pengguna mencapai peringkat alkemis bintang 2 Dia akan dapat memperbaiki pil 2 bintang dengan tingkat keberhasilan 100% Harga, Rp1.500 bertindak poin sulit Persetan ini, bibir suke melengkung menjadi geraman Dibandingkan dengan buku Kemampuan Alkemis Bintang 1, buku bintang 2 ini lebih mahal dengan Rp1.000 poin tindakan sulit Namun, sambil menggertakkan giginya, suke masih membeli buku Kemampuan Alkemis Bintang 2 Suke tahu bahwa dia akan membutuhkan beberapa pil vitalitas dan pil sirkulasi agar berhasil melewati kesengsaraan Ramuan ini hanya bisa disempurnakan oleh Alkemis Bintang 2 dan dengan demikian secara alami mahal Apa yang benar-benar ingin dia sempurnakan adalah pil penghindaran petir, Taiking Bi Lei dan pil penghindar petir, peringkat bintang 2 Pil ini pertama kali disempurnakan pada zaman kuno dan dianggap sebagai pil mitos Setelah dikonsumsi, dapat meningkatkan ketangguhan fisik dan mengurangi efek petir selama kesengsaraan surgawi Faktanya, setiap kali petir menyambar pengguna, dia dapat meminjam kekuatan petir untuk memperbaiki tubuhnya sendiri dan membuat dirinya lebih kuat Biaya, 200 poin tindakan yang sulit Meskipun pil ini memang milik alam kultifasi, itu adalah seni yang hilang karena hampir tidak ada orang di sekitar yang tahu cara memperbaikinya lagi Hanya satu pil penghindaran petir yang dijual dengan harga tinggi 200 poin tindakan sulit Dan resep untuk pil penghindaran petir menghabiskan 1000 poin tindakan sulit Suket tahu bahwa dia harus menghadapi kesengsaraan beberapa kali selama hidupnya Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia membeli resepnya Seiring dengan buku Kemampuan Alkemis Bintang 2, Suket telah menghabiskan 2500 poin tindakan sulit begitu saja Perasaan itu sebanding dengan kehilangan banyak darah Namun, dia tidak menyesali pembeliannya Itu juga tidak membuatnya sakit hati Bagaimanapun, poin-poin sulit tindakan ada di sana baginya untuk menjadi lebih kuat Suket merasa bahwa kesengsaraan surgawi ini tidak akan sederhana Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia harus memperbaiki pil penghindaran petir ini untuk mengikuti armor wajah rohnya Hanya dengan begitu dia akan yakin tentang persiapannya Ding! Selamat kepada jagoan, Suket, karena mengaktifkan buku Kemampuan Alkemis Bintang 2 Kamu telah naik ke alam alkemis peringkat bintang 2 Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suket, karena mengaktifkan resep penghindaran petir Anda telah berhasil memahami metode menyempurnakannya Merasakan bunyi bip di kepalanya dan gelombang pengetahuan membanjiri pikirannya Suket jatuh ke belakang ke tempat tidur king size-nya yang lembut Sementara senyum tetap ada di sudut bibirnya Pada titik ini, penyamarannya telah memudar Dengan demikian, sistem mulai mengurangi satu poin-poin sulit untuk setiap jam Dimana Suket masih dalam penyamarannya Dia tidak terlalu peduli tentang itu saat dia menutup matanya dan mulai tertidur lelap Setelah beberapa waktu, Suket mendengar seseorang mengetuk pintunya dan terbangun Perlahan membuka kelopak matanya yang berat, dia melambaikan tangan dengan santai saat pintu terbuka Sun Wukong, ikut aku Begitu pintu terbuka, suara Yuner yang terdengar cemas bisa terdengar Namun saat dia berbicara, kata-kata itu sepertinya tersangkut di tenggorokannya Yuner menatap dengan mata terbelalak, mulutnya menganga ke kamar mewah tempat Suket tinggal Dia sangat bingung sehingga dia tidak bisa berbicara Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suket, karena berhasil bertindak tangguh Hadiahnya adalah 50 poin tindakan tangguh Mendengar pemberitahuan di kepalanya, Suket segera menjadi waspada Aku bahkan bisa bertindak keras begitu saja Yuner pasti sudah melihat betapa ramahnya aku setelah bangun ya Yuner, ada apa? Kemana kamu ingin pergi? Apakah sudah waktunya makan? Suket bertanya dengan gembira Yuner tidak menjawab saat ekspresi tidak percaya menyapu wajahnya Saat dia melirik perabotan mewah yang tersebar di seluruh ruangan Dia kemudian berbicara dengan Iri, Sun Wukong, ini Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Mereka sangat cantik Ekspresi Suket membeku Dia kemudian menyadari bahwa dia berhasil mendapatkan poin yang sulit Karena furnitur alih-alih betapa tampannya dia Tapi itu tidak masalah Semua perabotan yang ditambahkan hanya menghabiskan dua atau tiga Tiga poin tindakan yang sulit Dan sekarang dia telah mendapatkan 50 poin tindakan sulit begitu saja Dia membuat keuntungan besar Dia tersenyum, menyebabkan matanya menghilang Kamu menyukainya? Jangan khawatir Aku akan pergi dalam beberapa hari Aku bisa memberikan semuanya padamu kalau begitu Wah, apakah kamu nyata? Yuner jelas gembira saat dia berseri-seri padanya Suket mengungkapkan senyum yang sangat senang Dia telah mendapatkan poin begitu saja Oh ya, aku hampir lupa Cepat ikut aku ke ruang penyulingan pil Jika tidak, Xiaoyu akan membuat ulah lagi Pada titik ini, Yuner sepertinya telah mengingat sesuatu dan buru-buru berbicara Benar, pemurnian pil Suket melihat keluar dan menyadari bahwa ini adalah pagi hari kedua Dia buru-buru melompat dari tempat tidur Seseorang tidak boleh terlambat untuk pengalaman pertamanya dalam pemurnian pil Seseorang tidak boleh terlambat untuk pengalaman pertamanya dalam pemurnian pil